yo balik lagi bareng gue beratama sesuai di judul gue bakal ngasih tau harga dari black shark 4 ini temen-temen bukan xiaomi namanya kalo gak ngacak-ngacak pasar gitu dengan spesifikasi snapdragon 870 dan support 5G gue gak tau ini apakah support nfc atau enggak seharusnya support ya temen-temen terus ini ada pake display amoled pastinya temen-temen terus 144 refresh rate 144 has ya seperti yang kalian tau bisa kalian baca aja jadi gue langsung ke harganya aja ya temen-temen untuk yang 6GB 128GB ROMnya itu 5,5 juta ya temen-temen jadi mulai 5,5 juta gak guys jadi bingung mau beli apa-apa tapi ini harga di Cina ya semoga masuk Indonesia pajaknya gak terlalu besar temen-temen jadi mungkin hanya naik sepeskian persen aja ya temen-temen untuk yang 8x128GB itu 5,9 juta gamer gue ini adalah pilihan yang paling sweet spot buat temen-temen yang gamer sama live streamer mungkin ya dan desain kameranya gue suka mengiarkan kita ke Galaxy S10 series ya temen-temen terus ini ada 12GB per 128GB dengan harga 6,6 juta sebelum masuk Indonesia dan 12GB per 256GB ROMnya ya 7,2 juta yang murah banget ya temen-temen ini HP kalau harganya di Cina-nya ya temen-temen gue gak tau masuk Indonesia kayaknya sih naik sejuta kalau kata gue ya soalnya kalau terlalu mahal kayaknya orang-orang bakal lebih pilih ROG ya temen-temen karena ini juga Xiaomi itu kurangannya gak Super MHL gak tau kenapa terus untuk Black Shark 4 Pro-nya itu pake Snapdragon 888 ya temen-temen ada RAM-nya 8, 12, dan 16GB ini udah gila apa gimana ya untuk harganya sendiri 9,9 juta dengan gue prediksi mungkin ini masuk Indonesia ya sekitar 12 juta mungkin ya atau 13 juta untuk yang varian Pro-nya sendiri temen-temen soal ditunggu aja kapan nanti si datangnya menurut gue di bulan Mei kayaknya bertempatan dengan lebaran atau di akhir tahun karena kalau kelamaan juga basi gitu karena HP-HP yang lain ROG udah gas banget langsung luarin ROG PON 5 dengan sembrek spesifikasi yang bagus gitu ini kenapa switch spot banget turn 870 semoga sih dapet aksesorisnya ya temen-temen jadi keren aja udah sepaket gitu kan soal menurut kalian kalau segini aja pembahasannya kalau menurut kalian ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe gue Abu Pratama, sign out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax